Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya panel operasional kesempatan kali ini saya akan membahas wisata alam Lombongo wisata alam ini terletak di desa Suwawa Kabupaten Bonebulango Kabupaten Bonebulango tersebut adalah Kabupaten yang berbatasan dengan kota Gorontalo ketika Anda berada di kota Gorontalo Anda ingin berlibur ke desa Lombongo dengan hanya jarak tempuh 30 menit sampai di lokasi mari kita lihat kolam air panas dan kolam air dingin di wisata alam Lombongo dari tampilan atas wisata alam ini ini mempunyai bahwa kolam air panas terdiri dari kolam anak-anak dan kolam dewasa air panas tersebut berasal dari pegunungan Tilong, Kaminah dan ini adalah kolam air dingin untuk anak-anak usia 3 sampai 5 tahun dan mari kita lihat kolam yang kedalamannya kurang lebih 5 meter dan airnya mengalir dan terus dibersihkan kebetulan kita datang di hari Sabtu air panasnya baru diganti dan kita mendapatkan air panas yang langsung berasal dari pegunungan Tilong Kabila kita dapat mengajak senak family kita untuk berendam di kolam tersebut air panas di kolam ini sangat membantu untuk kenyamanan anak-anak bahkan orang dewasa merasa sehat dan segar apabila setelah mandi di kolam renang ini itu dapat dirasakan setelah anak-anak mandi di kolam ini di dalam mereka akan menyak bahkan untuk orang dewasa seluruh pegal-pegal di badan akan hilang seketika misata alam ini kurang lebih sudah setengah abad karena di tahun 80-an wisata ini sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat Gorontalo ataupun masyarakat sebagai pengunjung kota Gorontalo karena wisata alam Lombong ini adalah wisata alam yang sudah sangat tua di wisata alam ini terdapat dua air terjun dengan jarak tempuh selama dua kilometer di siang hari pengunjung-pengunjung yang berpergian di air terjun mereka dengan segerombolan berbondong-bondong pergi ke air terjun wisata alam Lombongo demikian beberapa ulasan mengenai wisata alam Lombongo yang dapat saya berikan semoga bermanfaat semoga bertambah wawasan dan semoga anda menjadi pengunjung wisata alam Lombongo ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Operasional Terima kasih telah menonton